Halo teman-teman, nah kali ini aku mau bikin video tutorial photoshoot 44 dan ini adalah video yang kalian tunggu-tunggu dan selalu kalian tanyain kenapa waktu itu aku selalu ada alesan kenapa aku gak upload yang 44 karena kayak videonya ada yang rusak gitu terus ada satu dan lain hal yang aku gak bisa upload dan sekarang aku upload mungkin aku udah gak upload tentang tutorial photoshoot ini beberapa minggu mungkin bulan dan sekarang aku mau bikin jadi kalian jangan skip video ini karena ini video yang kalian tunggu-tunggu sebelum lanjut ke videonya kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini biar aku semangat bikin tutorialnya dan jangan lupa juga buat follow IG aku, at salma.ashifa yang ini nah kalau kalian udah ikutin cara aku, jangan lupa tag aku, nanti aku mau lihat hasil-hasil dari kalian dan stay tune nah yang pertama, jadi aku mau duduk disini, dibawah sini terus kalau bisa kalian belakangnya tuh kursi atau enggak lemari kayak gini jadi kita duduk sampai gitu terus aku mau pegang buku kayak gini dan kameranya aku disimpennya disini nah HPnya disini buat di fotonya dan lihat aja ya hasilnya dan lihat aja ya hasilnya nah yang kedua aku udah pake baju warna putih atau enggak kalian bisa pake krem atau abu muda pokoknya yang terang-terang gitu terus disini aku pake binder atau diari kalian bisa pake majalah, koran, buku, atau apa aja disini aku pake binder ini terus aku siapin gelas yang isinya air putih gini air pantai jadi merah gini seserah kalian bisa warna oranye, merah pokoknya warnanya yang terang di air minumnya terus usahain kalau foto objek yang banyak gini jangan ke bawah jadi aku mau ambil dinding aku yang polos ada dua gambar terus di bawahnya pake di kasur gitu jadi aku duduk di kasur sambil pegang ini dan ini kokku di kasur buat yang ketiga aku masih pakai kostum yang sama tapi disini aku bukan foto gitu jadi mirror selfie di sini aku pakai cermin dan ini pakai daun-daun palsu gini buat diselipin di cerminnya biar lucu aja gitu terus nanti aku bakalan selfie pakai HP gitu disini dan usahain ini tuh belakangnya tuh latar putih kayak di belakang ini karena aku enggak ada jadi aku pakai kain putih kayak gini dan usahain si depan sama belakang tuh harus dinding kayak gini polos jadi kita lihat hasilnya nah buat cara yang selanjutnya jadi ini tuh sebenarnya kalian tuh harus pakai kaca besar atau cermin besar karena aku enggak punya jadi disini kita butuh dua HP jadi satu HP buat pura-pura pegang lagi foto padahal yang lagi moto tuh HP yang ini jadi misalnya kita di foto kayak gini kayak yang lagi selfie padahal hasil fotonya kita ambil yang ada di sini dan kita butuh dua barang yang sama jadi kelihatan mirror gitu misal kita simpen di sini dan sebelah sini juga harus sama kayak di sebelah sini tata letaknya dan harus ke bawah di sini jadi kelihatan mirror gitu jadi segitu aja tutorial photoshoot kali ini semoga kalian suka dan kalau kalian udah tiruin tutorial dari aku upload di IG kalian terus tag aku karena aku pengen lihat hasil dari kalian terus jangan lupa like comment dan subscribe channel aku biar aku semangat buat bikin tutorialnya dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati